Bapak-Ibu sekalian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa jumpa di sini. Bapak-Ibu sekalian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menaikkan kemiskinan dan kerawanan pangan, global. Nah baru setelah itu kita perdalam tentang beberapa dimensi ketahanan pangan ini. Dengan contohkan beberapa komoditas. Dan saya teruskan, yang terakhir nanti, apakah mungkin kita melakukan stabilisasi dalam konteks seperti sekarang. Bapak-Ibu sekalian, jika melihat di situ, ini yang dirumuskan di Visi Indonesia 2045. Di situ disampaikan, semester ini atau lima tahun sekarang ini, antara 2020 sampai 2024, kita menggunakan tahun RPJM, itu adalah konteks untuk menaikkan atau mendidik, membangun sumber daya manusia. Hipotesisnya, jika tidak melakukan hal itu sekarang, kita akan menjebak kepada middle income trap. Apa middle income trap itu? Bahasa Indonesia-nya kira-kira tua sebelum kaya. Jadi kita akan terjebak kepada kondisi tua sebelum kaya. Nah sekarang kita berada pada posisi, pembangunan sumber daya manusia itu terganggu dengan kondisi seperti sekarang. Jangan-jangan middle income trap pun tidak pernah tercapai. Akan terus akan di situ, dan kita ke berutua tapi tidak kaya-kaya. Nah kita bisa lihat apakah target-target yang sudah disampaikan seperti ini tercapai atau tidak? Tidak, mungkin tidak. Mengapa mungkin tidak? Saya kutipkan yang saya sebutkan tadi dari David, David Laborde itu, dan Will Martin dan Foss itu, mohon lihat ramalannya, perhitungan baru banget, itu per 16 April. Dia sudah publis bahwa ekonomi global akan minus 5 persen, negara maju minus 6,2 persen, negara berkembang minus 3,6 persen, Afrika sampai minus 9 persen, kan itu serius itu. Bagaimana mungkin bisa optimis dengan ketahanan pangan. Kemudian South Asia, India ini ya, Pakistan, 5 persen, dan kita South East Asia minus 7 persen. Yang ini model ya, mudah-mudahan salah modelnya. Kalau salah kita tidak diperhatikan. Tetapi dalam konteks agri-food, tolong lihat semua, semuanya negatif, kecuali malah mungkin Afrika yang positif. Mengapa? Karena perdagangan pangan, itu dia, perdagangan pangan juga terganggu. Oke, mungkin akan kita sampaikan, atau mungkin ada yang sok optimis, Kita kan enggak semuanya tergantung pada pangan, impor. Ya, tapi lebih banyak yang tergantung juga. Dan kalau perdagangannya putus-putus masalah, ya sulit saya untuk optimis. Tapi tetap kita cari celah-celah supaya optimis itu. Gitu, beneran ya. Nah, soalnya sekalian, di dalam dokumen resmi negara, Bahwa ketahanan pangan itu, ya, dimaksudkan juga untuk meningkatkan kesehatan petani. Tanpa peningkatan kesehatan petani, mungkin sulit untuk terpenuhi. Ada beberapa strategi yang dituliskan. Makanya ini, kalau ini tak satu pun tercapai, mana mungkin kita bisa, ya. Satu, yang tadi saya sebutkan sudah SDM, kualitas petani termasuk SDM. Kemudian, baru dia pertanian, produktivitas dan pertanian dan maritim. Kemudian, karena SDM lagi, pengembangan pusat pendidikan dan teknologi. Kemudian, integrasi hili-hulu, hulu-hili, saya, dan penguatan kelembagaan dan keberusahaan petani, terus sampai dukungan infrastruktur. Target pemerintah, ini, target pemerintah, bahwa produktivitas petani ditingkatkan empat kali lipat, tingkat kalau sembilan, dibanding baseline yang 2015 kemarin. Well, itu semuanya sulit, ya. Oke, mengapa sulit? Mohon lihat peta itu. Peta itu, peta memang di-publish tahun lalu, dihitungnya data 2018, yang 2019 katanya akan segera keluar tahun 2020 ini. Cara melihatnya, lihat yang hijau, lihat yang agak gelap, dan lihat sampai yang coklat. Jadi, daerah-daerah yang hijau itu, ketahanan tangannya kuat. Kalau yang merah, rentan, ya. Rentan tahan tangan. Ini kondisi normal, sebelum ada COVID-19. Sebelum ada COVID-19. Dan ini detailnya silakan download ini, mudah dicari. Dan per kabupaten, dengan warna yang berbeda, itu menunjukkan tingkat detail kerahanan pangan dan ketahanan pangan. Diukur dari 13 indikator, 14 indikator. Nah, sudah sekalian, satu lagi konsepnya, saya katakan beberapa dimensi itu, mungkin di luar yang diharapkan ekspektasi banyak orang, tapi dalam berbicara ketahanan pangan, kita wajib berbicara mengenai konsumsi. Kualitas konsumsi pangan. Di situ adalah seribu HPK. Seribu hari pertama kehidupan. Dari sisi konsepnya, dari dua tahun pertama, dari anak itu terjadi pertemuan zigot ya. Disitulah penentuan kualitas ketahanan pangan yang sebenarnya. Dan kalau gagal pembentukan otak pada waktu dua tahun pertama itu, ke depan, seterusnya sederhana dewasa, ketahanan panganannya akan bermasalah. Apanya yang bermasalah? Karena kualitas pangannya, asupan gizinya tidak cukup. Tidak baik. Mengapa tidak baik? Nah karena memang banyak yang gagal tubuh. Itulah Anda mungkin pernah dengar istilah stunting. Anak pembek, anak teks. Itu tiap orang yang tidak tahan pangan. Jadi konsep yang ingin saya sampaikan, ketahanan pangan bukan hanya urusan supply dan demand makan harga naik, seperti yang kita bahas tadi, tapi berurusan atau berhubungan dengan kualitas pangan, gizi yang masuk, dan apakah itu ada kata yang tidak terkutu selama pasti terganggu. Sekarang kita lihat seberapa terganggu mengenai itu. Saya kutipkan beberapa data, lebih baru dari yang dikutip sama Bung Hindaya tadi, dari berita saya ini dua hari yang lalu ini, berita baru saya tulis tadi. Karena sampai kemarin, ada yang turun memang, ada yang turun itu, yang lain sudah tinggi, jadi tidak turun lagi kalau sudah tinggi. Gula masih naik. Gula, bawang merah, dan beras, itu yang naik. Halo Prof. Naik 22 persen, 23 persen. Kemarin bergantung sebulan, kemarin naik 1 persen. Nah, bawang merah naik 6,5 persen. Mengapa? Memang ada masalah, itu simple saja jawabannya. Kemudian, nah beras yang sampaikan Pak Jokowi tadi, Pak Jokowi juga menyampaikan, naik tipis, naik tipis ya kan memang sudah tinggi, mau naik berapa lagi, susah kan. Tetapi, Pak Jokowi tadi menyampaikan, katanya harga gabah turun 5 persen. Terus terang, tadi malam saya cek ke beberapa pedagang, saya telepon Pak Ani, saya telepon ke Pak Dinas yang di Sumatera Utara, mantan ya, mantan di tempatnya. Kemudian saya tanya, enggak ada Pak harga turun sampai sebesar itu, ketanya kan, harga gabah jauh di atas harga yang terkenal pemerintah. Terasa Rp49.000, Rp5.000, ada yang terasa Rp50.000, bahkan paling rendah itu Rp47.000, Rp47.000, Rp47.000 gitu. Ya mungkin, mungkin ada informasi yang lain gitu. Baik, kira-kira konteksnya adalah, kalau pangan yang berasal dari impor, itu bermasak. Halo Prof, suaranya terputus-putus ini Prof. Kalau saya lihat sinyalnya Prof ini, warnanya merah ini Prof. Gula, Gula, Oke. Oke. Terputus ya Prof. Saya akan nanti, saya kirimkan, data ini data detail sampai hari kemarin. Oke. Jadi, saya hitung delta-nya delta sebulan, delta dua bulan, delta sebulan. Baik, soal sekalian. Daripada melihat meletotin data agak sulit. Begini, mohon lihat dua tahun terakhir data produksi dan konsumsi beras. Kami sambil kita lihat, apakah dalam waktu dekat beras aman atau tidak gitu loh. Anda lihat yang biru, yang biru ini adalah produksi. Yang biru adalah produksi. Mengapa ada yang menonjol dua? Menonjol dua. Maret dan April ya Prof ya? 2019. Itu karena tahun 2019. 2018 juga. Dan Mar dan April. Kemudian ada panen sedikit, namanya panen gaduh, kata orang Jawa, pada bulan yang justus. Ini tahun lalu. Yang konsumsi, yang hijau. Yang konsumsi hijau, kira-kira 2,56, 2,49. Suaranya agak begini ya Prof. Ya total setahun ya. Prof, mohon izin Prof. Lihat impor. Impor yang... Prof, mohon izin Prof. Suaranya terputus tadi Prof. Oke. Mungkin ini ada gangguan sinyal kali ya Prof ya? Ya, oke. Oke, saya ulang ya. Melihat yang merah, yang merah adalah data impor. 2018 kita impor 2,4 juta ton. Oke. 2019 karena pemilu, pemerintah enggak ingin impor supaya takut enggak... Impor cuma Rp440.000. Tapi begitu pemilu selesai, Menteri dilantik, impor melonjak lagi dari Oktober sampai sekarang. Itu oke. Berhubungan. Nah konteks ini ingin saya sampaikan, 2020 dengan pola yang tidak jauh berbeda, mungkin geser sebulan karena terlambat tanam sebulan kemarin karena kemarau, dugaan saya pola seperti ini enggak akan berubah. Nah kapan beras akan bermasalah? Saya menduga beras bermasalah pada akhir tahun. Kalau sampai Juli, Juni, kemungkinan aman. Oke. ada tambahan kalau ramalannya, ranggil laporkan itu kan ada data hanya baru sampai Maret, April, Mei belum. Tapi ramalannya kalau dengan pola yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, kemungkinan kemarau ini kita masih aman. Tapi kalau kembali kepada yang ini setelah Oktober, November kita bermasalah. Bahasa lain, supaya enggak ribut, kan yang ditugas impor bulok, impor aja diam-diam lah gitu kan. Supaya untuk cadangan. cadangannya setidaknya dalam konteks yang sekarang sensitif itu, cadangan itu yang harus terisi. Mengapa saya tuliskan seperti itu? hari ini dengan COVID-19 permintaan naik. Mengapa naik? Banyak sekali, saya tuliskan di dot ini, permintaan dari instansi pemerintah yang untuk... Suaranya terputus lagi, Prof. Menikmati, Prof. di lapangan, untuk relawan, lawan seperti itu, kemudian, di lapangan itu naik. Di lapangan, ya tentang seterang saja, harga ecerannya nyundul lah begitu. Dan saya tanya tadi malam itu, ya kita ini tinggi nih, kalau sekarang ini barang sampai habis, dan bisa menjadi, apa ya, sentimen negatif atau ekspektasi negatif, justru itu lebih berbahaya menurut saya. Bahasa lain, stok di gudang harus ada, saya tuliskan di situ. Kalau tidak ada, sulit. Nah, pertanyaannya yang mungkin belum banyak ditanggapi banyak orang, hari ini, sejak akhir Maret, kita punya kebijakan baru, Permendat 24-2020. Peraturan Menteri Perdagangan itu mengatur harga pembelian yang baru. Berapa? 42 untuk gabah kering panen, 42 untuk gabah kering giling, beras 83, ya 8.300. Apakah di lapangan ada harga yang dibawah itu? Tidak ada. Saya pastikan, kalaupun Anda satu. Menarik datanya nih, Prof. Prof, kita terganggu dengan suaranya ini, Prof. Ada gangguan suara ini, Prof. Jadi, kami di sini mendengar suara Prof itu putus-putus dan bergema gitu, Prof. Halo, Prof. Apakah masih bersambung, Prof? Harga tinggi. Ya, ada mungkin case. Prof, mengizinkan, Prof. Tadi suaranya terputus, Prof. Prof Bustanul. Iya, ini dugaan saya beliau terputus karena sinyalnya ini, Pak Fadil. Bapak masih menyimak, Pak. Iya, Pak Fadil. Dapat ya? Dapat, Prof. Ada gabar? Ada. Oke. Nah, mohon lihat hal itu. Ada empat grafik. Beras, gula, minyak goreng, daging sapi. Daging sapi, mohon lihat sumbu kanan untuk beras gula dan minyak goreng, lihat sumbu kiri. Semua sedang stabil hari ini, stabil. Beras tadi stabil saya katakan, karena memang sedang stabil. Kecuali ini yang warna hijau, gula, sejak Februari meningkat seperti itu. Mengapa ini meningkat nanti, Pak Fadil bisa kasih tahu, itu komisaris itu. Karena memang produksi di dalam negeri enggak cukup. Kita menggantungkan pada impor. Nah, izin impor bermasalah. Macam-macam masalahnya. Lalu belakangan kemarin ada solusi intermediate. Oke, walaupun gula itu untuk gula trafinasi, oke lah pakai aja, karena untuk kebutuhan konsumsi. Nah, itu sudah diputuskan, tapi belum clear. Belum clear, belum tersebar seluruh Indonesia. Sehingga sekarang harga masih Rp18.250. Itu sangat tinggi. Kalau harga acuan kan cuma Rp12.500 ya. Sehingga di beberapa tempat pun bahkan gula menjadi langka. Ibu-ibu nanti dari audiens mungkin bisa konfirmasi apakah itu benar atau tidak. Baik, soalnya sekalian, sedikit. Apakah barang lain, hortikultura terutama, bermasalah tidak, kecuali yang bawang merah yang saya sampaikan di awal tadi, yang lain sudah reda, semuanya sudah menunjukkan turun ke bawah itu. Yang apa ya, bawang merah naik sedikit lagi sih. Tapi bawang putih yang menarik, sudah turun karena memang bawang putih kantung impor. 45 persen kita impor. Nah dalam konteks itu, kita sekarang rangkum semuanya, bagi petani, apa yang perlu disampaikan atau perlu dibantu, petani benar-benar mohon dipastikan, diberikan jaminan bahwa mereka masih boleh ke sawah. Boleh panen kalau perlu, diberikan insentif. Satu. Kedua, saya enggak tulis di sini, tapi kayaknya pernah saya sampaikan di tempat lain. Sekarang, menghindari Anda tahu, Anda tahu ada dana desa, ya. Dana desa itu boleh atau malah dianjurkan untuk dipakai untuk pada karya dan untuk membangun petani, terutama yang terkena. Kita paham produksi petani sebagian besar tidak cukup untuk dimakan setahun, ya. Mereka pun ada sumber keras juga. Dan konteks ini, mereka perlu-perlu dibantu. Yang ketiga, saran saya, tadi sudah saya sampaikan, stop, bulok enggak boleh kurang. Ini itu enggak boleh kurang. Dan yang terakhir, sekali lagi, walau bagaimanapun, faktor lebaran itu. Banyak yang ingin saya tambahkan dari jalannya diskusi ini, Pak Fadil tadi sudah merangkumnya dengan baik. Cuma memang begini, kita belum tahu kapan puncak krisis pangan itu kalau akan terjadi. Apakah seperti yang saya sampaikan tadi, hanya berdasarkan beras saja yang dugaan saya November, Oktober, gitu. Itu pun masih ada catatan kalau produksi yang sekarang atau Mei nanti panen, Juni hasilnya, itu sesuai dengan rencana. Kalau tidak sesuai dengan rencana, bisa mungkin lebih cepat, gitu ya. Apakah tidak ada sama sekali? Kalaupun tidak ada sama sekali, artinya enteng saja, pangan pokok tidak naik terlalu besar harganya, kemiskinan tidak bertambah, gitu. Tapi kok agaknya, agak sulit, pasti terdampak. Walaupun tidak langsung, bukan hanya karena peningkatan harga saja, tapi persoalan akses ini menjadi masalah. Kalau harga tetap, kemudian semua orang penghasilannya menurun, atau kebanyakan orang penghasilannya menurun, karena memang ekonomi sedang kontraksi, itu juga bermasalah. Jadi, di sini nilai, apa namanya, aksesibilitas, atau dalam konteks ini daya beli real, nah itu dia, itu juga bermasalah. Nah, jadi kayaknya seperti itu, fase kalaupun akan terjadi krisis pangan karena COVID ini, berbeda tentu saja dengan tiba-tiba harga melonjak sampai dua kali, bukan seperti itu konteksnya. Tapi penurunan daya beli, dimulai dari kehilangan pekerjaan, nah nanti mulai inflasi, kemudian ada utang. Jadi, kalau ke situ kan, apa ya, agak menyakitkan, lebih menyakitkan. Di situ yang perlu kita waspadai. Karena, walau bagaimanapun, kebutuhan pangan kita enggak berubah. Apakah ada saran, ayo kita mengurangi, sepertinya kok agak gimana gitu ya. Ya, berhemat, itu kan pada yang individual, tapi kebutuhan total bakal meningkat, karena jumlah penduduk kita meningkat. Menurut saya itu titik kritis yang perlu kita perhatikan umum, bahwa setelah itu titik kritis khusus perkomoditas. Dengan tingkah laku, penanganan yang pasti berbeda juga. Penanganan untuk beras berbeda dengan penanganan untuk gula. Penanganan untuk ayam berbeda. Mungkin ayam hari ini memang rendah, tapi sebentar lagi, bisa jadi siklusnya akan naik lagi, seperti telur. Sehingga kemarin yang jadi berita, bahwa ayam tidak ada yang ambil, pedagang tidak ada yang beli, yang seperti itu. Jangan sampai seperti minyak ya, kalau minyak itu, karena memang begitu krisisnya, jadi sekarang itu penjual minyak itu membayar kepada siapa yang membeli, itu kan sudah enggak benar. Itu terlaluan. Iya, iya. Negatif ya provarganya itu. Iya, jadi yang seperti itu, saya katakan yang saya berikan ini, mohon menjadikan pemikiran, saya juga tidak tahu jawabannya, pemikiran bagi kita semua, tapi bahwa hal itu terpengaruh, iya. Akses pangan terpengaruh, iya. Oleh karena itu sedapat mungkin kita perlu jaga stok, kita perlu jaga produksi. Dan yang saya sampaikan tadi, perlindungan kepada petani, perlindungan kepada sistem logistik, distribusi, kemudian ketersediaan, keterjangkauan, sepertinya seperti itu. Wallah alam mana yang akan terjadi duluan, tapi apapun kita tetap perlu siap-siap. Mungkin gitu dulu posisimen saya, Mas Amin. Ya. Terima kasih.